Halo, jumpa lagi dengan Bang Interview disini Kali ini saya punya 2 smartphone beda Merk yang Ya, secara harga sekarang Hampir sama Disini ada Infinix Hot S Kemudian disini ada Oppo A37 Atau A37F Sama ya, atau Oppo Neo 9 Jadi ada penyebutannya masing-masing Dari segi harga dulu Infinix Hot S dijual dengan harga Rp 1.650 Sementara Oppo A37 Dulu pertama launching seharga Rp 2.699 Sekarang sudah turun, katanya Sampai Januari harganya Rp 1.999 Atau Rp 2.000.000 kurang Ya, dari Segi harga terpaut Sekitar Rp 300.000, sekarang ya Kalau dulu jauh lebih mahal Lalu apa saja yang bisa kita dapatkan Dari 2 smartphone ini Langsung saja kita balik Ya, ini dia Tampang dari kedua HP Di bawah 2 juta ini Ya Langsung terlihat disini bahwa Dari segi display memang Si Infinix Hot S ini lebih Lebih besar Karena dia memiliki dimensi 5.2 inch Sementara si Oppo A37 ini memiliki 5 inch Dengan resolusi sama Yaitu XD Atau HD 1280x720 Kita lihat dulu Pertama, ada desain Depannya Kalau kita perhatikan Disini Layar si Apa namanya Si Infinix ini Kelihatan Menyatu dengan bezel Jadi hitam pekat Seperti tidak ada bezelnya Keren ya Kelihatan keren Apa Sangat cool sekali Sementara si Oppo ini Berhubung warnanya putih Jadi kelihatan ya Sisi bezelnya Tapi sebenarnya Kalau dinyalakan Ya Ya segini ya Hampir sama bezelnya Bahkan Cenderung lebih Sedikit lebih lebar ini Bezel si Infinix Hot S Tapi kalau dimatikan Dia bakalan keren Ya di sisi atas Kita bisa saksikan Disini Ada kamera Yang dimana Oppo A37 ini Memiliki resolusi 5MP Kemudian ada sensor Dan juga Speaker Microphone Buat telepon Kemudian disini Di Infinix Hot S Kameranya nampak Menonjol sekali ya Dengan dimensi Yang cukup gede Resolusi Ada 8MP Disini ada speaker juga Dan Ini LED Flash Jadi bukan lampu notifikasi Ini LED Flash Jadi Selfie Master Katanya Si Oppo Apa Si Infinix Hot S Ini Mengandalkan kamera depannya ya Karena 8MP Ada flashnya Eh Nyala dia Di bagian bawah Seperti biasa Ada 3 tombol Kapasitif Namun tidak memiliki Backlight Alias tidak menyala Langsung kita balik Ya Disini Kita bisa lihat Kedua smartphone Ini sama-sama ganteng Saya sempat Sampai bingung nih Mau pakai yang mana Mungkin saya pakai Dua-duanya Saya pakai salah satu saja Tapi saya sampai sekarang Masih bingung Pakai yang mana Kita jelajah Dari sebelah atas dulu Masing-masing ini ada Kamera Di Infinix Hot S Dengan resolusi 13MP Dual tone LED Flash Kemudian ada Fingerprint sensor Yang dimensinya Cukup mungil Ada logo Infinix Dan tulisan Hot S Disini Lalu di Oppo atau G7 Juga hampir serupa Cuma penempatan kamernya Di sebelah Pojok Dengan resolusi 8MP Single LED Flash Logo Oppo Yang timbul Cukup bagus Di Infinix ini Tadi cuma Ini ya Kayak sablon gitu ya Kalau ini Kayak Timbul Jadi Lebih keliatan berkelas Kemudian ada tulisan Disini masing-masing Ada garis stripnya ya Buat Penguat sinyal Perlu diketahui bahwa Bodi metal ini Hanya di sisi Belakangnya saja Ini sama ini Kalau atas sama bawah Ini masih menggunakan plastik Karena untuk keluar masuk sinyal Termasuk frame sampingnya Sepertinya memang Dua-duanya menggunakan plastik ya Baik si Oppo A37 Ataupun Infinix Hot S Meskipun kelihatannya mengkilat Ini sebenarnya masih plastik Untuk tombolnya sendiri Saya ngerasa si Oppo Lebih Lebih kuat Lebih Paten Ini masih agak goyang-goyang ya Jadi untuk build quality Oppo Emang Sedikit di atas Dari Infinix Hot S Ini Kemudian di sisi bawah Serupa juga Ada Port charger Disini Kemudian Di kanan kirinya Terdapat lubang Dimana Ini bukan stereo ya Terus pinnya Coba satu Masing-masing cuma satu Satunya adalah microphone Atau second dari microphone Kemudian di sisi Satunya lagi Si Infinix punya slot Untuk micro SD Dan sim card Sementara si Oppo Punya volume Ya Coba kita lihat Ininya ya Sim tray nya ya Kita lihat dulu Sebentar Ya disini Disini saya sudah punya Pin ejector Kita coba buka Seperti apa Slot nya Apakah hybrid Ataukah Biasa Kita lihat Kita pasang mode Pesawat dulu ya Biar Tidak kacau Sinyalnya Kita masuk ke mode Pesawat dulu Yang pertama Yang pertama kita buka Miliknya si Oppo A37 Di sebelah Sini ya Di atasnya Tombol power Klik ya Sudah keluar Kita lihat disini Ya kita Kita saksikan disini Bahwasannya Si Oppo A37 Ini Punya Dual sim card Plus micro SD Jadi tidak hybrid Tidak hybrid Ya 2 nano 1 sim 2 Sim 1 dan sim 2 Pakai nano Kemudian ada Untuk micro SD Jadi dia tidak hybrid Sementara si Infinix hot s Kita buka lagi Ya dia menggunakan Hybrid Dual sim hybrid Jadi bisa pakai 1 sim card Dengan micro SD Atau dual sim card Tanpa micro SD card Ya sudah kita lihat ya Jadi kita bisa Menentukan Mana smartphone Yang kita ambil Berdasarkan ini Ya selanjutnya Langsung saja Kita lihat ke Performa Dari 2 smartphone ini Kita dekatkan ya Kameranya Kita langsung saja Mencoba Masing-masing Performa Dari kinerja 2 smartphone ini Kita clear all dulu RAM nya Clear all ya Kita adu Seberapa cepat 2 smartphone ini Tapi sebelumnya Kita lihat dulu Hasil Hasil Antoto Benchmark nya Dari kedua Smartphone ini Saya sudah Menginstall Antoto Benchmark Dan Sudah saya Tes ya Jadi hasilnya Sudah Terlihat Si OPPO A37 Memiliki Poin 24000an Sementara Si Infinix Hot S Memiliki Poin Sekitar 37000an Karena ini Berbeda Spesifikasinya Kenapa Si OPPO ini Lebih rendah Karena dia Hanya memakai CPU Quad core Dari Qualcomm 410 Qualcomm Snapdragon 410 Quad core 1,2 GHz Jadi Yang sangat Mempengaruhi Perbedaan Dari nilai Skor Ini Dan juga GPU nya Cuma Adreno 305 Jadi Kelas Menengah Kebawah Sudah Cukup Jadul Prosesor Ini Sudah Cukup Ketinggalan Sementara Si Infinix Hot S Ini Memiliki CPU Octa core Miliknya Mediatek 6753 Dengan Clock speed 1,3 GHz Jadi 8 Inti Sementara Si Oppo Tadi Cuma 4 Inti Dan GPU Menggunakan Mali T720 Jadi Lebih Oke Di Sisi Spesifikasinya Tapi Apakah Hal tersebut Berpengaruh Terhadap Kinerja Kesehariannya Langsung Saja Kita Tes Kita Clear Lagi Kita Ulangi Lagi Pertama Coba Kita Buka Telepon 1,2,3 Saya Imbang Kita Ulangi Lagi Pake Buat Pesan Ya Si Oppo Ternyata Sedikit Lebih Unggul Kemudian Kita Coba Kamera Kita Ulangi Ini Ternyata Kamera Belakang Yang Satu Kita Orangi Kamera 1,2,3 Si Infinix Sedikit Lebih Unggul Kemudian Kita Coba Buka Game Subway Surf Ya Cess Aduh Kita ulangi dulu Kita ulangi dulu Satu Aduh Kita ulangi Satu Satu Dua Subway Surf Nampaknya Atau Atau Kualitas Kualitas Dari Layar Dua Smartphone Ini Kita Bisa Saksikan Bahwa Karakter Si Oppo Ini Cenderung Lebih Kuat Lebih Cetar Dibandingkan Sama Infinix Ini Infinix Cenderung Lebih Kalem Ini Hampir Mirip Seperti Supram Oled Kalau Infinix Ini Kas IPS Jadi Atem Warnanya Berikutnya Kita Coba Buka Line Lagi Facebook Mana Facebook Ini 1 2 3 Imbang Ya Imbang Dia Hampir Setara Kita Coba Sekarang Buka Buka Ulang Dari Beberapa Aplikasi Yang Sudah Kita Buka Kita Buka Lagi Pertama Dari Facebook Atau Dari Paling Atas Dulu Telepon Si Oppo Lebih Unggul Lalu Kita Coba Buka Pesan Si Oppo Unggul Lagi Kita Buka Kamera Si Oppo Unggul Lagi Ini Cukup Mengejutkan Dengan Spesifikasi Yang Alakadarnya Saya Pikir Si Oppo Mengungguli Infinix Ini Juga Lebih Cepat Si Oppo Padahal Underscore Benchmark Lebih Rendah Bareng Ya Mungkin dari sini Kita bisa sedikit Punya Gambaran Bahwa UI Si Oppo Lebih Enteng Ternyata Dibandingkan Infinix Padahal Kalau saya Pakai Sehari-hari Saya Coba Beberapa Hari Ini Saya Lebih Merasa Ini Lebih Smooth Ya Si Infinix Ini Jadi Transisi Layarnya Kemudian Buka Tutup Aplikasinya Lebih Smooth Tapi Ternyata Setelah Dicek Atau Di Adu Si Oppo Ini Lebih Unggul Saya Agak Sedikit Bingung Kenapa Bisa Seperti Itu Tapi Oke Di sisi Lain Kita Pasti Punya Tau Kalimat Ada Harga Ada Rupa Jadi Mungkin Inilah Alasannya Kenapa Meskipun Spesifikasinya Biasa Saja Tapi Si Oppo Ini Harganya Lebih Tinggi Sekarang Kita Coba Kameranya Kita Coba Kameranya Ini Adalah Kamera Depan Kamera Depannya Memang Saya Menilai Si Dua Smartphone Ini Beda Karakter Kalau Si Oppo Ini Cenderung Lebih Agak Kemerah Merahan Si Infinix Ini Lebih Pucat Agak Pucat Sedikit Untuk Hasil Nanti Saya Taruh Di Video Akhir Video Saya Bicara Fitur Fiturnya Saja Disini Dua Dua Fitur Yang Cukup Lengkap Ada Percantik Ini Yang Penting Ada Percantik Panorama Disini Percantik Disini Percantik Nah Ini Ada Pilihan Tingkat Kecantikannya WES Tingkat Kecantikannya Sedang Apa Tinggi Apa Rendah Ini Juga Ada Ini Tingkat Kecantikannya Di Infinix Itu Yang Paling Penting Kemudian Ada LED Flash Kalau Punyanya Si Infinix Ini Dia Kalau Si Oppo Ini Ada Soft Layarnya Yang Bisa Kita Fungsikan Untuk LED Flash Jadi Seperti Ini Dia Akan Menyala Sekejap Untuk Menerangi Wajah Kita Foto Untuk Kamera Belakang Sendiri Juga Berbeda Karakter Seperti Kamera Depan Si Infinix Ini Lebih Kalem Warnanya Sementara Si Oppo Lebih Tajam Lebih Kuat Lebih Cetar Warnanya Lebih Kuat Untuk Hasilnya Sendiri Berimbang Menurut Saya Tapi Infinix Cenderung Lebih Natural Kalau Si Oppo Lebih Kuat Warnanya Ini Tidak Bisa Saya Katakan Lebih Baik Tapi Tergantung Selera Karena Secara Spesifikasi Kamera Infinix Ini Lebih Tinggi Resolusinya 13 Megapiksel Di Belakang Tapi Hasil Tidak Berbeda Jauh Jadi Hampir Sama Dan Untuk Kamera Depan Kalau Saya Nilai Si Atau Mungkin Saya Bisa 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 Saya Suka Punya Si Oppo Karena Memberikan Hasil Yang Lebih Mengkilat Lebih Ya Bisa Dibilang Kalau Di Adu Selfie Master Ini Lebih Selfie Lebih Bagus Untuk Selfie Nah Untuk Kualitas Layar Sendiri Dari Dua Smartphone Ini Menggunakan IPS Sama Sama IPS Mari Kita Lihat Sejenak Mana Galir Kita Coba Lihat Kualitas Layarnya Lebih Bagus Yang Mana Aduh Mana Lagi Ya Mana Lagi Aduh Dipakai Lebih Laja Disini Bisa Kita Lihat Bahwa Kualitas Warna Dari Si Kedua HP Ini Hampir Seimbang Hampir Berimbang Cuma Si Oppo Saya Bilang Tadi Cenderung Super AMOLED Lebih Tajam Lebih Kuat Warnanya Yang Si Infinix Lebih Apa Namanya Kalem Ya Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Di Perbandingan Video Ini Mohon Maaf Kalau Agak Panjang Saya Juga Agak Kebingungan Harus Menerangkan Seperti Apa Karena Saya Reviewer Yang Baru Belajar Juga Tapi Mohon Maaf Kalau Video Saya Yang Bikin Panjang Dan Saya Lebih Cenderung Suka Bikin Video Yang Live Seperti Ini Ya Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Dalam Memberikan Keterangan Informasi Spesifikasi Maupun Info Yang Kurang Akurat Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Saya Sampai Detik Ini Pun Saya Masih Bingung Saya Mau Pilih Yang Mana Antara Dua HP Ini Di Sisi Lain Saya Senang Model Dua Saya Senang Model Kemudian Untuk Kinerja Sendiri Sesungguhnya Saya Lebih Senang Yang Ini Lebih Kesit Walaupun Tadi Setelah Diadu Ternyata Lebih Unggul Saya Tau Kenapa Tapi Untuk Kamera Saya Lebih Pilih Yang Ini Makanya Saya Masih Bingung Mau Pilih Yang Mana Oke Terima Kasih Nanti Saya Bikin Video Review Masing Hp Selamat Malam